Jadi saya, kenapa saya mesti menyatakan gini? Karena saya tahu, rekan saya kan pengacara internasional. Jadi jangan saya dianggap sampah, pengacara abal-abal. Saya nggak pernah mengatakan saya pengacara internasional. Tapi saya pengen menangani kasus. Dan saya satu-satunya lawyer Indonesia yang terdaftar di Europlog di Paris. Paling saya itu datang hari Rabu pagi spesial untuk ketemu saya, Watabe dan Sensei Matsusaki. Ketemu saya itu karena saya, dia memberitahu bahwa saya, perkara saya yang mewakili pemerintah Jepang dan Watabe di Bermuda itu menang. Tingkat pertama, waktu bukan saya yang pegang itu kalah. Terus waktu banding, lawyer diganti, lawyernya saya dari Indonesia, terus kemudian dari Jepang dan dari Bermuda. Tim leadernya adalah saya. Saya mengonsep semuanya dan di tingkat banding menang dan di tingkat Supreme Court-nya di Bermuda menang yang nilainya 3 miliar dolar. Dan kasus saya yang internasional yang cukup menarik, yaitu saya mewakili Mas Nomi di London, di mana waktu itu Mas Nomi ada berita-beritanya, ada whistleblower yang menyatakan bahwa Mas Nomi konspirasi dengan Rolls Royce, menyuap Garuda, sehingga saya fight di sana, dan karena pihak lawyer-lawyer di sana gak mau fight dengan KPK-nya sana, sehingga harus saya sendiri. Jadi saya benar-benar itu, karena itu pidana ya. Jadi saya menulis surat, mendatang ke sana dan membuat kompensi pers, sehingga semuanya akhirnya Mas Nomi dimenangkan dan itu adalah masalah luar negeri. Dan kita tahu kan urusan Rolls Royce itu akhirnya berjalan di KPK Indonesia. Jadi saya, kenapa saya mesti menyatakan gini? Karena saya tahu, rekan saya kan pengacara internasional. Jadi jangan saya dianggap sampah pengacara abal-abal. Saya gak pernah mengatakan saya pengacara internasional. Tapi saya pengenang menangani kasus. Dan saya satu-satunya lawyer Indonesia yang terdaftar di Europlog di Paris. Nanti semua data-datanya ada. Nah, itu saya perlu sampaikan. Siapa saya? Sampai jumpa di video selanjutnya.